5 Fakta Ilmiah Tentang Waktu Waktu adalah dimensi keempat yang diketahui oleh manusia Waktu dipakai untuk mengurutkan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu, sekarang hingga di masa depan Sejak revolusi industri mulai digaungkan, banyak ilmuwan yang berusaha mencari tahu lebih dalam tentang hakikat waktu Waktu menjadi inti penelitian dari berbagai bidang, mulai dari agama, filsafat, hingga sains Tidak sedikit ilmuwan yang percaya bila waktu adalah salah satu pendesi dasar dari alam semesta kita Bahkan, beberapa dari mereka diketahui berupaya untuk membuat alat yang bisa melakukan perjalanan menjembus waktu Hanya untuk kembali ke masa lalu dan menembus masa depan Di balik penelitian-penelitian ilmuwan tentang waktu, terdapat beberapa fakta tentang waktu Yang sering luput mendapat perhatian umat manusia Padahal, fakta-fakta tersebut cukup penting untuk memahami kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita Berikut adalah 5 Fakta Ilmiah Tentang Waktu Yang pertama, jam atom menjadi penanda waktu bumi Saat melakukan penelitian terhadap ojek-ojek di luar angkasa atau benda-benda prasejarah Ilmuwan menggunakan jam paling akurat di bumi sebagai patokan waktunya Jam-jam tersebut saat ini tersimpan di National Institute of Standard and Technology di Colorado, Amerika Jangan bayangkan jam ini berbentuk layaknya sebuah jam yang ada di rumah-rumah Sebab jam atom bernama NIS-F1 tersebut berukuran beberapa meter dan terdiri dari beberapa tabung-tabung raksasa NIS-F1 yang kini juga menjadi patokan waktu utama Amerika Berfungsi dengan mencatat getaran dari atom cesium Yang kemudian dikenal dengan 1 detik Jam cesium ini tidak akan terlambat sedetik pun selama 300 juta tahun Yang kedua, gravitasi mempengaruhi kecepatan waktu Ilmuwan yang dianggap paling cerdas di abad ke-20, Albert Einstein Menyatakan bila gravitasi dapat membuat waktu berjalan lebih lambat daripada seharusnya Epek gravitasi sangat berpengaruh terhadap aliran waktu Saat mendekati sumber objek gravitasi yang mengeluari daya tarik yang sangat besar Secara otomatis, waktu akan berjalan dengan lebih lambat Saat manusia bergerak mendekati inti bumi Waktu bergerak lebih lambat dari saat manusia berada di darat Demikian pula saat manusia terbang menggunakan pesawat Waktu berjalan lebih cepat Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan jam atom Gravitasi lebih lemah di angkasa Membuat waktu terbang lebih cepat hingga beberapa nanodetik Jika jam atom dibawa ke tempat dengan ketinggian yang berbeda Maka waktu yang ditunjukkan pun tidak akan sama Yang ketiga, waktu baru muncul setelah fenomena Big Bang Ternyata waktu di masa lalu pun mempunyai batas Berdasarkan teori relativitas dari Einstein Waktu baru terjadi setelah ledakan dasyat yang menedai awal mulai terbentuknya alam semesta atau Big Bang terjadi Ilmon percaya apabila waktu dan ruang terhubung tantak dapat dipisahkan keberadaannya Antara satu dan yang lainnya Keberadaan ruang yang juga menjadi indikasi kehadiran gerak saat Big Bang terjadi 13 miliar tahun silam Ledakan dasyat yang dihasilkan membentuk ruang-ruang dan gerak di alam semesta Ledakan Big Bang dipercaya memulai seluruh gerakan benda di alam semesta Dari sebuah titik mungil Oleh sebab itu, manusia tidak bisa mengukur waktu sebelum Big Bang Yang keempat, otak buat manusia hidup di masa lalu Pernahkah Anda mengalami game over saat main game? Padahal Anda sudah memencet tombol loncat Tetapi karakter gagal melakukannya Jika iya, Anda dalam waktu yang sangat singkat berada di masa lalu Menurut penelitian dari ahli sarep bernama David L. Gelman Setiap manusia hidup sekitar 80 mili detik di masa lalu Selama itu, otak berhenti sama sekali Hal ini disebabkan otak kita membutuhkan jangka waktu tersebut Untuk memproses sebuah ransangan Oleh sebab itu, saat bermain game di sebuah layar monitor Yang mempunyai kecepatan frame lebih cepat dari 80 mili detik Otak kita terlambat dalam merespon sehingga tanpa kita sadari Kita memencet tombol pada loncat saat karakter sudah terjatuh Yang kelima, waktu di bumi semakin melambat akibat bulan Bulan memang sangat berguna bagi bumi Tanpa bulan mungkin bumi sudah lama berbenturan dengan planet lain Akibat revolusi yang tak lagi stabil Namun, bulan ternyata juga menyebabkan waktu di bumi berjalan lebih lambat setiap abadnya Gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan Yang menyebabkan perubahan gelombang laut di bumi Dipercaya membuat siang di bumi Bertambah 2 mili detik setiap 100 tahun Mungkin untuk saat ini, dampaknya bagi manusia belum terasa Tetapi dalam 200 tahun, sehari di bumi bisa menjadi 25 jam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!